Intro Siapkan pen, saya gunakan gau pen dari stand cookware Masukkan 120 gram gula pasir Masak hingga gula meleleh menjadi karamel Gunakan api paling kecil Kalau gulanya belum meleleh semua, ini gulanya jangan diaduk Pennya cukup digoyang aja, supaya gulanya gak menggumpal Setelah gulanya mulai meleleh semua, ini baru boleh diaduk Ini lanjut dimasak sampai gulanya larut semua, membentuk karamel Nah ini gulanya udah meleleh semua dan membentuk karamel Matikan api kompornya Tuang karamel ke dalam loyang Saya gunakan loyang petak ukuran 18x18 Ini loyangnya tanpa perlu dioles margarin atau minyak goreng Ratakan karamel di dalam loyang Lalu ini disisikan dulu Disini saya udah siapkan 1 kg singkong Ini singkongnya udah saya kupas kulitnya dan dicuci bersih Parut singkong Ini berat 1 kg setelah singkong dikupas dari kulitnya Atau berat bersihnya ya Nah ini singkongnya udah selesai diparut Kemudian saring singkong agar terpisah dari airnya Siapkan wadah lalu masukkan singkong yang telah disaring Lalu masukkan 150 ml susu cair 2 butir telur 1 kaleng susu kental manis atau setara dengan 390 gram Kalau mau diganti dengan gula pasir juga boleh 60 gram margarin yang telah dilelehkan Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Supaya kuenya wangi boleh tambahkan 1 sendok teh vanila Kalau gak ada vanila boleh pakai 1.4 sendok teh vanili bubuk Lalu ini lanjut diaduk hingga tercampur rata Nah ini adonannya udah tercampur rata Kemudian tuang adonan ke dalam loyang Kelihatan ini karamelnya udah set atau mengeras Tuang adonan di atas karamel Ratakan permukaannya dengan sendok atau spatula Sebelumnya saya udah panaskan kukusan Dan ini air kukusannya udah mendidih Masukkan loyang berisi adonan Kemudian ini dikukus selama 60 menit Atau sampai kuenya mateng Gunakan api sedang Jika menggunakan tutup kukusan yang datar Lapisi tutup kukusan dengan kain asas serbet bersih Supaya uap air gak menetes ke adonan Setelah 60 menit dikukus Ini kuenya udah mateng Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan Biarkan hingga kuenya dingin Baru keluarkan kue dari loyang Sisir bagian pinggiran loyang Supaya mengeluarkan kuenya lebih mudah Kau beri asas serbet bersih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari potongannya Berasa kalau kuenya ini lembut banget Bismillah Tesannya enak banget Mantep Kuenya super lembut dan legit Perpaduan kue singkong yang gurih Dan manis karamelnya ini enak banget Nggak kalah enak dengan yang versi panggang Kelihatan ini kuenya lembut banget Cocok buat camilan di rumah Pastanya enak banget Mantep Tako Tako Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton